Bantuan makanan anak dari Kemensos ada belatung dan sudah basi. Sebuah video viral unggahan akun Instagram at undercover.it sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, pengunggah video mengklaim menerima bantuan makanan anak dari Kementerian Sosial yang diduga kuat sudah tidak layak makan. Kejanggalan pertama, makanan bantuan tersebut tampak diwadahi dengan kardus bertuliskan Bantuan Makanan Anak 2021. Namun bantuan tersebut baru diterima oleh warga di Kelurahan Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Kardus tersebut berisi beraneka ragam biskuit, lauk pauk siap saji, dan sebagainya. Di setiap kemasan tertera tulisan baik digunakan, yang menunjukkan tanggal kedalu warsa pada awal 2023. Dengan tanggal kedalu warsa yang masih lama, sedianya bantuan makanan tersebut akan dibagikan kepada warga tetapi pada akhirnya banyak yang menolak. Pasalnya ketika dibuka, beberapa wadah makanan terlihat kotor dan bahkan ada belatungnya. Bukan hanya itu, perekam video juga mengklaim beberapa makanan yang dibagikan sudah mepet tanggal kedalu warsa, bahkan ada yang sudah ada belatungnya sehingga tentu saja tidak layak dikonsumsi. Perekam video terlihat sudah menjajal memasak salah satu makanan yang dibagikan, tetapi tampaknya makanan tersebut tidak layak dikonsumsi apalagi karena melihat beberapa kemasan kotor dan ada belatungnya. Jelas saja video ini langsung menarik perhatian banyak pihak. Dengan penuh sindiran, warganet mengaku heran mengapa banyak yang terkejut melihat makanan bantuan pemerintah ternyata tidak layak dikonsumsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!